Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya sedang berada di ruangan Pak Haji Nyirwanto beliau ini luar biasa luar biasa kajiannya Ji, apa kabar Ji? Alhamdulillah sehat ini yang penting sehat itu penting ya ada kajian pentingnya ketika bahas begini kita bicara langsung kan ketika bicara sehat berarti bersyukur kepada Allah kan? itu yang utama bersyukur itu yang ditambah ni'mat gitu kan bersyukur kepada ni'mat bersyukur kepada ni'mat itu ni'mat yang ditambah tunggulah azab terus rencetan suku rencetan aduang kegagalan dalam hidup dan segiapu yang gagalnya umum-umum gagal ada gak gaya kalau kita berhasil ilmu islas menurut para ulama ikhlas itu ilmu yang paling tinggi kalau menurut Haji Manu emang benar gak kaitannya ilmu ikhlas itu tinggi jangan kajian ikhlas para maltu kajian lain kan ikhlas belum menghadap kemasalahan maka maka kalau sini man tidak maaf maaf jelaskan ini ini kaitannya kemanu ilmu ikhlas ini kan nah kaitan secara umum aku kaitannya secara kaitannya kemanu ikhlas ini kaitannya kemanu ikhlas ini kaitannya kemanu ikhlas ini namanya ketimu tokoh dan ulama oh itu ikhlas benar gak ikhlas itu ilmu yang pelinting dalam sekalian iya benar jadi ikhlas itu terutama terhadap jemaah haji yang kondisi sekarang kan yang sudah terdaftar dan melunasi 2020 kan nyatanya ditunda sampai 2021 2021 2021 2022 ternyata ketentuan Arab Saudi berbeda lagi sehingga tertunda lagi jadi mereka ilmu menasibnya sampai tiga tahun ya ilmu menasibnya luar biasa sudah tiga tahun berturut-turut tapi karena ada peraturan Arab Saudi membatasi usia 65 tahun kan iya kemudian harus sudah vaksin juga nah itu kan harus ikhlas nerimonya artinya ikhlas itu sudah puncak dari seluruh iftiar kita ada situlah letaknya keikhlasan nah mudah-mudahan tahun berikutnya itu tetap menjadi prioritas yang tidak berangkat tahun ini menjadi prioritas untuk berangkat aku terdoakan aturan itu tahun depan mudah-mudahan tidak ganti lagi pembatasan usia akan berubah ya kemudian dengan petugas juga seperti itu oh iya petugas jadi petugas ini kan itu jumaat 657 sudah boleh berangkat berangkat kemudian dibagi lagi kemudian dibagi lagi terakhir termasuk murah utara tadinya 93 ternyata akhirnya cuma 27 yang hebat lagi yang hebat itu agak tinggi kajian ini petugasnya oh 30-an lah ya ya oh 30-an sekarang berangkat cuma 15 orang 15 orang itu kan petugas ini kamu pasti kan cacau ampun yang aku yang terpilih tidak berangkat itu yuk untuk petugas sudah kuagi banyak anunya kan di keluar di masyarakat jumaat yang aku sudah berangkat itu nah jadi tapi kan ikhlas tadi ikhlas tadi baliknya ke ikhlas kalau ikhlas gitu kemudian memang tujuan gitu ke sana itu kan untuk melayani jamaah kan otomatis apalagi yang di seksi haji kebetulan kasih haji di sini juga sudah bisa dilaksanakan pelayanan jamaah itu kan sampai kan berkasih macam murah tara mulai manasiknya sampai ngantar gagek kesemahari ini juga ngebut buku karu-karu karu-karu bayangkan seharusnya cuma dititipkan nak suruh datangnya nah itu kan perjalanan perjuangan juga namanya ada kata-kata terakhir kan melayani jamaah haji dengan hati itu adalah komitmen kementerian agama luar biar termasuk tugasku ibadahku tugasku ibadahku tadi kan ada seseling katanya sampai kajian ada bahasa yang pernah dengar rajin ngomong tadi lukuman hati maksudnya kearman itu maksudnya oh iya tadi aku ngomong kan kadang-kadang kawan-kawan ngomong kan ayo sudahlah jadi bertugas aduh itu kan tentu tidak juga kan jawaban sekarang tidak terbukti sekarang kan lah lulus lah ikut pelatihan dan macam ngurus jamaah haji puluh belum juga belum juga kan artinya tidak perlu kita dengarkan omongan-omongan yang dari luar yang tidak bertanggung jawab kan kisah lukuman Allah Hakim itu menghikmahnya ya terus ketika beliau cuba berjalan menaiki keledai dengan anak bujangnya dinaiki sikok oleh beliau itu beliau yang naik anaknya nuntun lewat sikok kampung masih disalahkan wong ujung kampung ujung kampung langkah teganya bapak itu naik anaknya nuntun anaknya nuntun nuntun kemudian nak masuk ke tempat bapaknya turun anaknya suruh naik bapaknya nuntun di kampung sikok lagi tetap disalahkan alang kejam anak alang kejam anak itu bapaklah tua disuruh nuntun anak itu sementara omongkang di pucuk keledai kemudian melewati dusun sikok lagi naik dua-duanya dengan keledai apa kata wong dusun sikok itu beri kebinatangannya kan keledai kecil kecil berdua kan nah terakhir diturun terakhir ada suatu kampung senang senang ketika dia mengumumkan keledai ini nak disemeli diunjuk dengan kampung makan-makan kamu itu yang paling senang mereka itu tadi ngatuh kan tadi ngatuh kan lupanya lanjut bagian ke dia lecetuh ke arah situ baru dia senang makan kalau ketemu dengan wong yang ini ilmunya agak tinggi ini kan banyak yang harus dapat gurunya sheikh belajar nah itulah di belakang layar muammar belakang layar kalau dia bisa ngelaskin juga tentang langsung langsung ke situ aku boleh itu kan oke berapa misalnya daripada tepat terasa ngobrol ngobrol ini kalau kondisi punya makna dengan kesibukannya kena hari ini hari Jum'an mudah-mudahan mungkin sebentar lagi di anak Hoti pulau kan micik jauh mungkin dimana ya aku sampai disini penting sudah dapat mana dan ketemu dengan beliau dengan kato-kato dihlas itu adalah ilmunya yang paling gigi sampai di tentang kejadian lukman luhat ini ketika dalam hidup ini kalau dibatasi kati yang lemah mendat balik kenyong nah diunjukkan untuk dia itu lah bagian dia kan itu mudah-mudahan dapat mana dapat pedang dan sampai berjumpa terima kasih jih pengen nak berulamu seputar perjalanan hidup dari sampai ini tapi intinya sekarang dia sudah ada disini mengurusi jemaah dan tahun ini beliau jadi petugas dan mudahan dapat barokah makna badan sehat dan jemaah pulau dan pergi tetap baik dan sehat insyaallah kami ngesul amin tahun depan insyaallah amin saya kalau nyala ngatur ini kita mabillai tupu widayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam